Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan membahas tentang otak kanan dan otak kiri Kami dari kelompok 4 Yang terdiri dari Siti Rahimah Fikmah Maulidina Dan Muhammad Fauzi Hasil pemindaian MRI Ternyata tidak mengindikasikan Bahwa salah satu bagian otak lebih mendominasi Atau mempengaruhi kepribadian seseorang Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang alis saraf Tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung teori Dominan otak kanan atau otak kiri Kedua sisi otak saling berhubung dan berkomunikasi Orang yang otak kirinya lebih aktif Memiliki jumlah jaringan saraf yang sama pada bagian kanan Begitu pula sebaliknya Setiap bagian otak memiliki fungsinya masing-masing Percobaan telah menunjukkan bahwa Kedua sisi otak yang berbeda berperan Untuk perilaku berpikir yang berbeda pula Jadi otak kanan memiliki peran untuk berimajinasi Yang kedua Otak kanan berperan untuk kreatifitas Yang ketiga Otak kanan berperan sebagai intuisi Yang keempat Otak kanan berperan sebagai selera seni Seperti selera musik dan sebagainya Dan yang terakhir Otak kanan berperan sebagai untuk mencari ide Selanjutnya otak kiri Otak kiri juga mempunyai beberapa peran Yang pertama Otak kiri berperan sebagai keterampilan ilmiah Atau keterampilan angka-angka dalam hal matematika Kedua Otak kiri berperan sebagai objektifitas Ketiga Otak kiri berperan sebagai logika Keempat Otak kiri berperan sebagai Menganalisa Dan yang terakhir Otak kiri berperan sebagai hal-hal Pertimbangan Otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ Misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain Serta pengendalian emosi Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif Seperti menari, menggambar, atau menyanyi Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spasial seseorang Yaitu meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik Otak kanan juga dapat melakukan beberapa fungsi matematika Tetapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan Bagian ini juga lah yang membantu citra visual dari apa yang kita lihat Saat seseorang berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan nada lawan bicara Selanjutnya adalah otak kiri Otak kiri ini lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia Kemampuan menulis dan membaca Serta merupakan pusat dari matematika Jadi, pernyataan yang menyatakan bahwa Seseorang yang pandai matematika Lebih dominan menggunakan otak kirinya adalah benar Karena beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat dari IQ Orang yang dominan dengan otak kirinya lebih pandai melakukan analisa dan proses logis Tetapi kurang pandai dalam hal hubungan sosial Oleh karena itu, orang yang lebih dominan dengan otak kiri Akan mengutamakan logika dalam proses mengambilkan keputusan Selanjutnya adalah struktur otak kanan Terdiri dari jutaan jaringan dan jutaan syarab Yang membentuk seperti setengah lingkaran Yang agak tipi dan memiliki dua jenis Yaitu sel glia, dia, dan neuron Dia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron Sedangkan neuron berfungsi untuk membawa informasi Keduanya saling berkomunikasi dan mengirimkan berbagai bahan kimia ke seluruh tubuh Yang disebut dengan neurotransmitter Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh